Dan ini dia Sobat Mendeley telah berhasil kita download. Sobat pastikan terlebih dahulu laptop atau PC-nya telah tersambung ke jaringan internet. Setelah itu Sobat buka browser. Di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian pada kolom pencarian Sobat ketikan Download Mendeley Desktop. Kemudian Sobat klik Enter. Di sini Sobat bisa klik yang Mendeley Desktop 1.19.5 Installers. Di sini karena saya menggunakan sistem Windows, maka saya pilih yang Mendeley Desktop 1.19.5 for Windows. Nah ini dia proses unduhnya akan berjalan. Silahkan tunggu sampai loadingnya selesai Sobat. Jika tampilan downloadnya tidak seperti ini, melainkan seperti biasanya seperti ini Sobat, itu tidak apa-apa, tidak masalah, dan langkahnya pun sama Sobat. Jika sudah selesai downloadnya, kemudian Sobat klik Open. Halaman yang ini bisa di-close terlebih dahulu Sobat. Next. Kemudian I Agree. Next lagi. Install. Dan tunggu loadingnya sampai selesai Sobat. Kemudian klik Finish. Dan bisa dilihat Sobat aplikasinya pun sudah berada di Desktop. Nah di sini silakan Sobat masukkan email dan passwordnya. Jika belum ada, Sobat bisa klik Register. Kemudian Sobat masukkan email yang ingin Sobat daftarkan ke Mendeley. Jika sudah klik Continue. Nah Sobat di sini bisa masukkan given name, family name, dan passwordnya Sobat. Itu terserah Sobat sesuai dengan keinginan Sobat. Misal semuanya sudah dimasukkan, kemudian scroll ke bawah dan klik Register. Lalu Sobat bisa login dengan email dan password yang tadi sudah Sobat daftarkan. Jika muncul tampilan seperti ini, Sobat bisa klik Install. Untuk mendapatkan versi Mendeley yang lebih baru. Atau jika belum ingin update, Sobat bisa klik Not Now. Ini bisa di-close saja Sobat. Dan Next. Next. Nah untuk menambahkan ke bagian Microsoft Word-nya, Sobat bisa klik bagian Tools. Kemudian klik Install MS Word Plugin. Lalu klik OK. Dan untuk mengeceknya, Sobat bisa masuk ke Microsoft Word-nya. Dan pilih tab References. Atau bisa juga di tab lain. Pokoknya yang ada tulisan Mendeley-nya Sobat. Oke Sobat, itu tadi tutorial kita kali ini tentang cara menginstall Mendeley desktop dengan mudah. Silahkan komentar apabila tutorial ini berhasil. Atau jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan di video selanjutnya saya akan membahas mengenai Mendeley yang tidak dapat di-download atau di-install di laptop. Karena saya pernah menjumpai masalahnya, saya akan membagikan caranya Sobat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.